Kembali di Anjusore, Pemirsa Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet akan berhenti beroperasi pada 31 Desember 2022. Namun, untuk antisipasi lonjakan kasus, satu tower tetap disiagakan. Di tengah rencana pemerintah menghapus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet akan berhenti beroperasi pada 31 Desember 2022. Namun, satu tower, yaitu tower 6, masih disiagakan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, terlebih saat ini berlangsung libur Natal dan Tahun Baru. Dengan berhenti operasi sejumlah tower RSDC Wisma Atlet, memperkuat sinyal bahwa pemerintah akan menghapus PPKM. PPKM itu masih, saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari Menko maupun dari Kementerian Kesehatan. Dan saya kemarin berikan target, minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya, sehingga bisa saya siapkan nanti keputusan Presiden mengenai penghentian PSBB-PPKM. Kabar berhenti operasi RSDC Wisma Atlet menyebar melalui surat edaran BNPB tertanggal 30 November 2022. Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Dr. Triunis Miko Wahyono, epidemiolog Universitas Indonesia. Selamat sore Pak Miko. Selamat sore Mas Tafi. Baik Pak Miko, keputusan pemerintah untuk meniadakan atau mengakhiri PPKM di akhir tahun, ini dampaknya nanti akan seperti apa Pak? Ya, sepatutnya pemerintah harus menilai wabahnya dulu, sebelum menghentikan PPKM-nya. Jadi status wabahnya apakah dibilang akan berakhir dengan menjadi endemi, ataukah penyakit COVID-19 dinyatakan seperti di Thailand, penyakit COVID-19 dinyatakan sebagai common code, penyakit yang biasa. Kalau itu dilakukan oleh pemerintah, baru boleh menghapus PPKM. Karena tidak ada dasar untuk penghapusan PPKM tanpa penyakitnya di status, di status dulu begitu, Mas Tafi. Oke, kalau melihat sebaran COVID di Indonesia saat ini, kemudian juga angka lonjakan kasus, Pak, tidakkah itu menjadi salah satu indikator yang menyebutkan bahwa, oh ternyata COVID di Indonesia ini sudah bisa berkurang, atau potensi penyebarannya berkurang? Ya, penyebaran kasus COVID di Indonesia turun drastis, itu banyak sebabnya. Satu, karena masyarakat sudah tidak peduli. Kalau mereka batuk pilek dan sebagainya, tidak pernah mau memeriksakan tes antigen, apalagi PCR. Yang kedua adalah beberapa provinsi sudah menutup pemeriksaan PCR-nya, sehingga tidak ada pemeriksaan PCR, sehingga tidak ada kasusnya. Kalau itu dilakukan, maka surveillance kita gagal. Padahal surveillance COVID adalah, atau surveillance dalam epidemiologi disebut sebagai brain of epidemiology. Surveillance adalah otak dari epidemiologi. Kalau kita mau memutuskan penyakit COVID-19, itu harus benar-benar surveillance-nya jalan. Kalau surveillance-nya tidak jalan, tidak ada data apapun yang bisa memutuskan. Yang kedua adalah survei. Survei yang sudah dilakukan adalah survei serologis, bukan survei antigen. Jadi yang seharusnya dilakukan adalah survei antigen di Indonesia. Dan kalau itu dilakukan adalah baik, menurut saya belum dilakukan. Oleh karena itu, tahun ini tidak mungkin untuk menyatakan state terhadap penyakitnya. Oleh karena itu, baru mungkin akan dilakukan tahun depan. Dilakukan survei dulu terhadap penyakitnya, survei antigen. Kemudian baru di state PPKM-nya. Kalau menurut saya, tidak patut kalau tidak ada state terhadap penyakitnya. Apakah itu state-nya berdasarkan survei antigen? Apakah itu berdasarkan surveillance yang baik? Apakah itu penyakitnya diabaikan seperti di Thailand sebagai penyakit common code? Oke, artinya penetapan bahwa PPKM dihentikan ini terlalu cepat ya Pak Miko sebelum ada kajian ya? Bukan, artinya kalau PPKM dihentikan, itu berarti penyakitnya tidak dipedulikan. Itu bahaya sekali buat pemerintah. Artinya pemerintah memutuskan PPKM itu tanpa memakai otak dari epidemiologi. Menurut saya, harusnya otaknya juga dipikirkan bagaimana surveillance-nya, kemudian baru diputuskan. Oke, pertanyaannya kemudian jika PPKM dihentikan ini, nanti akan berdampak seperti apa pada aktivitas masyarakat? Jangan-jangan masyarakat berpikir bahwa PPKM dihentikan tidak perlu lagi memakai masker, tidak perlu lagi perilaku hidup sehat dan bersih. Seperti itu Pak? Itu yang saya takutkan. Padahal kalau Cina melihat Cina itu takut terhadap COVID-nya itu luar biasa, sampai mereka punya kebijakan zero crisis. Itu berarti bahwa zero crisis merupakan kebijakan Cina yang benar-benar bahwa mutasi virus COVID-19 itu unpredictable. Atau tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, Cina takut sekali terhadap virus COVID-19 begitu. Kalau kita ya berani sekali, kalau Thailand berani tapi hati-hati. Pada saat mereka melakukan penyatakan virus COVID-19 sebagai common code, mereka juga tetap melakukan protokol kesehatan. Jadi menurut saya, ya kalau mau dinyatakan sebagai common code, tapi tidak meninggalkan protokol kesehatannya pakai masker dan sebagainya. Oke, jadi apa Pak yang harus dilakukan masyarakat meskipun misalnya nanti PPKM betul-betul dihentikan? Ya, sekali lagi, menurut saya kuncinya adalah surveillance. Jadi pengawasan harus, pengawasan terhadap penyakit COVID-19 di Indonesia harus jalan. Jangan diperlentikan pemeriksaan PCR-nya, jangan masyarakat begitu tidak memperiksakan. Kalau kemudian mutasi virus COVID itu unpretable, kemudian menjadi berat dan menjadi genas dan itu jadi dapat diperlentikan sebelumnya. Kalau surveillance-nya jalan dengan baik. Kalau surveillance-nya tidak jalan dengan baik, nanti yang saya takutkan adalah tiba-tiba banyak orang yang meninggal sesak nafas. Tiba-tiba begitu, banyak orang meninggal sesak nafas. Itu yang saya takutkan begitu, Mas. Oke, artinya potensi mutasi virus ini kan masih terus terjadi, Pak. Ketika misalnya PPKM dihentikan, kemudian fasilitas-fasilitas juga dikurangi, kemudian juga tadi Wisma Atlet dikatakan disisakan satu tower. Nah, ketika nanti ada mutasi virus COVID-19 yang lebih parah, apakah kita nanti akan siap untuk mengantisipasi itu? Ya, kalau surveillance-nya jalan baik, menurut saya tidak ada yang tiba-tiba begitu. Penaikan kasus yang berat itu akan dapat diprediksi. Peningkatan kasus berat itu akan dapat dilihat dengan surveillance-nya baik. Maka itu surveillance-nya harus baik. Tidak ada tahu menawar, surveillance-nya harus baik. Jadi, kalau surveillance-nya berjalan baik, maka peningkatan kasus berat dapat diprediksi, mutasinya juga dapat diikuti dengan baik. Apakah karena berat, apakah karena ringan, maka pemerintah memberikan warning kepada masyarakat itu dengan baik. Kalau surveillance-nya berjalan dengan baik. Oke, surveillance harus berjalan dengan baik agar lonjakan kasus juga bisa diprediksi dan diperhitungkan. Baik, terima kasih. Pak Miko, epidemiolog Universitas Indonesia sudah bergabung bersama kami di Anyu Sore. Selamat sore. Terima kasih.